Bacaan Liturgi 2 November, Pengenangan Arwah Semua Orang Beriman Bacaan dari Kitab Kedua Makkabe Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Judas Panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Judas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagipula Judas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu disuruhnya lah mengadakan kurban penembus salah untuk semua orang yang sudah mati itu supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan, dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firmannya Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Saudara-saudara, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukan Sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukan segala sesuatu di bawah Kristus Tidak termasuk di dalamnya Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukan di bawah Kristus Maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukan diri di bawah dia yang telah menaklukan segala sesuatu di bawahnya Supaya Allah menjadi semua di dalam semua Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Alleluya, Alleluya Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman Alleluya Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak Semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akanku buang Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus